Inilah para Babinsa dan Babin Kaptip Mas sekabupaten Kudus yang telah berjuang untuk turut mensukseskan pemilu 2019 bulan April lalu. Mereka diberikan janji oleh Kapolres Kudus akan diberikan hadiah umroh apabila DPT-nya dapat hadir 100% di TPS masing-masing. Hari ini Kapolres Kudus AKBP Sabtono menepati janjinya terkait pemberian reward kepada para Babinsa dan Babin Kaptip Mas yang telah berupaya menumbuhkan minat mencoblos pada pemilu bulan April lalu. Sehingga prosentasi pencoblosan di wilayah binaannya bisa mencapai 90%. Kapolres Kudus menjelaskan dirinya berharap kepada 11 Babinsa dan 11 Babin Kaptip Mas di DPT-nya dapat hadir 100%. Namun dari hasil kehadiran pada tanggal 17 April lalu hanya dihadiri rata-rata 90%. Jadi hanya mendapatkan handphone saja. Dan Babin Kaptip Mas yang DPT-nya hadir 90% kelebih, kita kasih hadiah handphone, model handphone merah Samsung. Dan juga kemarin saya berharap ada 100% hadir, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan handphone. Tadi ada 11 Babin Kaptip Mas dan 11 Babin Sasa, sehingga total 22 personil tadi yang memberikan hadiah reward. Reward-nya dari Polres juga? Ya, hadiah HP Merah Samsung. Sebelumnya, Kapolres Kudus telah menjanjikan kepada Babin Sasa dan Babin Kaptip Mas ke Kabupaten Kudus hadiah umroh gratis apabila didapati kehadiran 100% oleh pemilih tetap di masing-masing TPS. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.